Intro Sorotan masyarakat terkait pembangunan posko kontainer COVID-19 yang dibangun di depan kantor lurah yang disenyalir asal dibuat dan mengganggu arus lalu lintas di jalan veteran ini mendapat bantah dari lurah maradekaya Nimrod Sembe. Ditemui di kantornya pada Senin 20 September 2021, lurah maradekaya Nimrod Sembe membantah adanya keluhan masyarakat di kelurahan maradekaya terkait posisi posko kontainer dan tudingan asal dibuat. Menurutnya, posko kontainer COVID-19 ini sejak awal perencanaannya hingga pelaksanaan pembangunannya telah dikomunikasikan dan disetujui oleh masyarakat di kelurahan maradekaya. Bahkan saat pembangunan posko kontainer yang sebelumnya adalah taman ini melibatkan sumber daya masyarakat, baik RT RW dan tokoh masyarakat sendiri. Saya tidak tahu ini kalau ada masyarakat yang soroti ya, karena saya tahu saya, tidak tahu lah kalau masyarakat di luar. Karena kalau kami di masyarakat merdeka ya, itu justru mereka meminta kalau bisa, disini Pak, kenapa jalanan ini luas? Mas, kami dulu ada disitu taman, sama luasnya ada fotonya. Dan tempat parkir, kendaraan ada foto-fotonya, jauh lebih, kalau orang parkir mobil, jauh keluar, coba jalan di sebelah sini. Itu jauh, dia dapat garis putih, kalau kami tidak, tidak dapat. Kami ikuti saja posisi taman dulu, kami bongkar itu posisi taman yang sudah puluhan tahun, itu yang kami pakai. Dan itu dapat dukungan dari masyarakat. Kebetulan ini ketua POKMAS, jadi itu juga yang memikirkan. Dan kami mencari tempat, ya Pak, akhirnya kami temukan di sini, tidak bisa dikanal kecil, tidak bisa dikasih masuk itu mobil pas, tidak bisa. Dorong-dorong kami juga kecil dan kesepakatan warga masyarakat, di sini cocok. Jalanan petran juga itu sangat luas. Jadi, itulah karena masukan-masukan dari masyarakat, karena ini masyarakat juga yang kerja ini, Pak. Ya, semua ini, ya, jadi kami menggunakan, apa namanya, masyarakat. Apa sumber daya di masyarakat untuk melaksanakannya, baik dari pemikiran awalnya, di mana posisinya, kemudian maupun dalam pelaksanaannya. Sementara itu, pengoperasian posko kontainer COVID-19 saat ini masih menunggu arahan dari pemerintah kota Makassar dan sudah dalam tahap pengajuan berkas administrasi pemenuhan listrik untuk posko kontainer. Agus Salim, Fajar TV dan Fajar Radio, melaporkan.